Sampai jumpa di video selanjutnya. Timun, nanas, dan padi. Pesantren ini dikenal dengan hasil cabai rawit terbaik di kelasnya. Didistribusikan melalui pasar Induk Jawa Barat dan pemasaran terbesar ke kota Jakarta. Kegiatan usaha telah berjalan baik dan memiliki omset 200 hingga 300 juta per tahun. Memiliki luas lahan 1 hektare dengan jumlah santri 50 orang. Berasal dari desa Cimanglit, kecamatan Kaso Malang, Kabupaten Subang. Inilah Pondok Pesantren Al-Muslimun Al-Musri I dengan perwakilan peserta, Abin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Abin Salim dari Pondok Pesantren Al-Muslimun Al-Musri I. Pondok Pesantren Al-Muslimun Al-Musri I yaitu mempunyai usaha di bidang pertanian. Kenapa memilih usaha di bidang pertanian? Karena di daerah saya sangat berpotensi sekali, yaitu di bidang sayuran dan nanas ataupun buah-buahan. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Dinas Kooperasi dan juga Dinas Terkait yang mengadakan program OPOP untuk Pesantren seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah setelah saya mengikuti OPOP ini, yang tadinya obset saya garapan lahan yaitu 1 hektare sekarang bertambah menjadi 1 hektare lebih dan Alhamdulillah produk-produk yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren Al-Muslimun yaitu produk-produk unggulan terbaik dan sayuran yaitu suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia di tahun 2002 ini Pesantren Al-Muslimun hadir untuk memfasilitasi masyarakat dan untuk kemandirian pesantren. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dinas dan juga para pendamping yang telah mendampingi saya sehingga saya hadir disini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh